Yos, inilah DB Info Biasalah, multiserial Dragon Ball selalu menghadirkan final boss yang gak biasa Bahkan berkali-kali lipat lebih kuat daripada jagoannya sendiri Resep ini rata di sepanjang area DBZ kemudian dilanjutkan kembali hingga sampai Dragon Ball Super Urusan sama alien ataupun dewa yang perkasa berhubung alam semesta luas Ditambah lagi dengan beberapa alam semesta lain ditemui lah Jiren Anomali fighter yang amat overpower Dia kuat berkat ambisi untuk menjadi se-OP mungkin agar suatu hari nanti Tidak ada lagi penjahat yang bisa mengambil orang-orang terdekat Dan semoga juga di Turnamen of Power alam semesta 11 menjadi pemenang Karena sudah saatnya lah sang master yang meninggal itu mengakui Diceng-cengin Vegeta denger Jiren mau mengembalikan masternya supaya hidup kembali Berarti bisa dikatakan kalau dia adalah anak yang baik bukan? Silence, bacot, bukankah itu artinya lu malah bergantung dengan orang yang bahkan lebih manjak dari yang lain? Sayan ini lidahnya OMG parah wajar jadinya jika Jiren tambah ngamuk Memang minta hajar, oke buat lu kakaruto bangun Itu pangeran ngajak kerjasama sekarang Inilah kesempatannya Jiren juga tampangnya udah semakin melemah kok Saat ini waktu yang tersisa kurang dari 3 menit lagi Mereka berdua harus menghajar yang namanya Jiren dengan sisa segala tenaga yang masih dimiliki Rakyat kelas rendah dengerin 2-2 barbar melawan 1 ultraman Vegeta itu kalau waras sebenarnya dia punya loh kemampuan yang baik untuk memimpin Bagaimanapun juga darah leadershipnya masih ada Yang bikin pusing adalah keinginan pribadi untuk terus menerus menyasar kakaruto Ini gara-gara status Monyet Wartel sebagai Sayan Tulen Kalau nggak begitu Sang pangeran Vegeta sangat cocok untuk menjadi tulang punggung di antara Z-Fighters atau Super Warriors Tapi sayang masih sulit kewarasan hanya akan muncul di saat kritis Kalau semua sudah tenang kembali hal pertama yang akan Vegeta lakukan adalah ngajak kakaruto sparing Hmm walau begitu dia masih nggak punya niat untuk menjadi rival mutant broli Gohan yang melihat kegiatan mereka berdua heran kok malah Vegeta yang jadi mengajak kerjasama dulu Well dia mengesampingkan pride-nya Pokoknya sekarang harus menang ajar men Sudah selemah apa Jiren dibangku? Birus kesel Inilah kenapa di nyuruh mereka itu untuk kerjasama dari awal Majulah lakukanlah bikin dia KO ya Ternyata Jiren emang udah lumayan abis energi gara-gara tadi Kekhawatiran juga dirasakan oleh Kai Dia kaget melihat serangan dua barbar yang bener-bener seiramah Sempurna Jadi kenapa coba mereka bertarung sendiri-sendiri sejak awal? Apa itu merupakan sebuah strategi? Kai-Kai apanya yang strategi sama dua barbar jangan bawa-bawa hal kayak gitu? Mereka mana ngerti yang mereka tahu adalah menghajar musuh? Yang jelas soal keselarasan gerakan antar Goku maupun Vegeta memang sudah mencapai titik yang apik Selama di DBS mereka barengan, Goku jelas akan tahu kemana arah pukulan Vegeta begitu juga sebaliknya Mereka bisa saling menyesuaikan gara-gara pengalaman duet yang sangat banyak Tapi jangan harap mereka berdua akan langsung kerjasama Kalau gak ada Jiren, di turnamen mereka akan tetap solo sendiri-sendiri Gak boleh ngecilin The Pride of Science Belmode juga semakin mengerti soal pentingnya kerjasama Karena hasilnya akan lebih baik daripada total seluruh usaha yang dilakukan secara terpisah Si baduk benci mengakui ini tapi Master Gicin tampaknya memang punya pandangan yang benar Nah ucapan Belmode bikin Pride Troopers bingung Baiklah, baiklah akan dibuka rahasianya Kenapa si tua Gicin tidak akan pernah memberi pengakuan pada Jiren? Jiren selalu bersikap sebagai petarung yang eksklusif Gicin itulah yang menyuruh dia masuk ke dalam Pride Troopers Ada yang bisa menebaknya kenapa? Apakah itu karena Jiren harus mengasah kekuatan? Bukan Itu adalah sebuah pelajaran yang Gicin harap didapatkan dari sang anak muridnya Pelajaran apakah kira-kira? Kerjasama, teamwork lagi-lagi ke situ Inilah contoh jelasnya guys Kerjasama dua barbar memang oke Cara latihan dalam pola 2 versi 1 melawan Whis ternyata terbayarkan dengan baik Bener kan Vegeta? Birus gak nyangka mendengar hal gitu langsung bertanya dengan Whis Apa memang mengajarkan mereka bagaimana cara membuat serangan kombo? Whisnya ketawa doang Mereka lah yang justru harus disebut lebih bijaksana Pesan kepada Kakaroto Jangan kemana-mana tetap duit Jaga agar terus begini dan mereka berdua bisa membersihkan arena kapanpun Yeaaah Itu cuma satu musuh Mari hajar demi keberhasilan Keren Wah sekarang justru Jiren yang ada di dalam posisi gawat Kekuatan absolut masih ada kelemahannya Yaitu tersaingi lewat upaya kolektif Bisa dikatakan The Pride of Saiyan Skala egois sama The Pride of Ultraman Dia masih betul-betul tidak paham tentang pentingnya teamwork Universe 7 kacau-kacau begitu mulai melakukan perbaikan setelah keadaan semakin gawat Tapi yang dilakukan Universe 11 malah sebaliknya Di saat Fighter Super Warriors Goku CS udah pada kepayahan gini Alangkah enaknya kalau masih ada topo, dispo mungkin kaseral Paling tidak konsentrasi musuh terpecah tidak akan bisa mengeroyok Jiren dan peluang Kemenangan akan tetap tinggi Tapi ya sudah lah Jiren sudah membuat blunder besar untuk tidak ikut campur Di dalam urusan teman-temannya begitu mereka nyaris terkena eliminasi Rasakanlah Sekarang tinggal pinter-pinter aja mengatur tubuh Agar stamina tetap oke Masih bisa mengatasi ancaman dari sisi manapun Jiren Only vs 2 Barbar Goku dan Vegeta Mukanya udah keletihan banget Jadi singkatnya keinginan Master Gijin tak lain adalah Agar bisa mengajarkan Jiren teamwork Enggak hanya jadi bertambah kuat aja Bener seperti itu Jiren menggunakan kekuatannya yang luar biasa Ditambah dengan rasa keadilan yang ditanam dari sang Master Untuk menjaga keseimbangan Di dalam alam semesta sayangnya Dia memiliki kecenderungan menanggung semua beban itu sendirian Kalau secara kasarnya diungkapkan Dia tidak akan mempercayai siapapun kecuali dirinya sendiri Tapi toh tetap saja Dia tidak akan pernah tahu kapan masalah akan datang Dan ujung-ujungnya dia harus tetap bergantung dengan orang lain Margarita senyum Dia tidak nyangka kalau akan mendengar hal bijak kayak begini Dari seorang Lord Belmont Jangan konyol deng Dia cuma menirukan kata-kata Gijin Sebagai seorang dewa penghancur Belmont tidak akan pernah mau ikut-ikutan dengan pemikiran lemah kayak gitu Tapi walau bagaimanapun kalian berdua tetaplah teman Hmm, di zaman yang dulu-dulu mungkin Ribetnya tuh begini guys Belmont memang benar Dulu dia berteman akrab dengan Gijin Ya, ya, ya Masternya Jiren dan sama-sama berada di Pride Troopers DB Info udah pernah membeberkan kejadian di tahun-tahun kuno derjunbol ini videonya Singkat kata, pada akhirnya mereka berdua malah memiliki prinsip yang berbeda Master Gijin adalah tipe yang memang menghargai kerjasama, kekompakan, menghadapi lawan, tapi Belmont ini juga salah satu lone wolf Egonya tinggi, makanya dia yang dipilih sebagai God of Destruction Hakai Sin termuda dari seluruh multiverse dan itu pun mau pensiun lagi ya Allah Sejak status mereka berbeda, hubungan diantara keduanya pun tidak kunjung membaik dan semakin jauh Hingga sampai nanti Gijinnya meninggal, menyisakan Jiren muda yang salah kaprah dan masih kurang pengalaman Dua barbar, darah perjuangan mereka semakin membara Satu Ultraman semakin repot dan sakit hati Ngamuk lagi dia bodo amat Dia masih berisi keras, ngaperduli mau berapa banyak jumlah kalian yang menyerang Kekuatannya akan tetap bisa mengatasi Kai sampai gak habis pikir tuh Karena berarti Jiren bebal juga, gak akan bisa mengambil pelajaran yang dibutuhkan Ya, salahnya memang Gijin sengaja nyuruh Jiren untuk menemukan jawabannya sendiri Tapi si idiot itu malah pergi dengan masalah yang belum kelar dan menyanyiakan hasilnya Margarita nambahin, apalagi orang-orang yang dibunuh oleh demon Gak akan bisa dihidupkan kembali dengan kekuatan malaikat tentu saja Yep, tapi biar begini, Belmod masih tetap memiliki keyakinan Dimana Jiren masih bisa mengatasi masalah ini sendirian Jangan lupa support follow dan teamworkkan loncengnya Final Class semakin dekat, see ya